Halo Tribuners, sekarang kita ada di Desa Wonokromo, Samatan Peleret, Kabupaten Bantul, dan saat ini kita sedang melihat bagaimana ikan koi dibudidayakan. Di sini ada sekitar 30-an kolam, dan di sini banyak sekali koi berbagai jenis. Teman-teman bisa lihat, mereka dipisahkan berdasarkan usia sama jenisnya. Dari sini ada yang harganya Rp25.000, sampai ada yang paling mahal, antara Rp2.500.000 ke atas. Di sini juga ada kolam indukan. Kolam indukan, kita lihat kolam indukan. Kalau di sini kolam indukan ya, Pak Pur? Ya, ini untuk indukan. Ya, sama pembesaran anak-anak. Sama pembesaran. Sama pembesaran. Kau itu kawinya? Kau itu kawinya? Kau itu kawinya? Ya, mungkin malu-malu aneh. Jadi Pak Pur suka kawinya. Jadi Pak Pur suka kawinya. Mereka berdampil. Sebenarnya sampai jam 1-5 pagi. Mereka berdampil, saya tidak kawinya. Ini sudah berdampil. Dari sini. Tidak aku menunggu. Pak Pur di sini yang kolam indukan ada berapa ekor 40 ekor ada 40 ekor kalau di sini rang usianya berapa antara anda 9 tahun ya untuk induan yang ini juga 9 tahun 9 tahun kita ngobrol-ngobrol sebentar sama Pak Pur bisa ngobrol segini ini Pak Pur ini alamatnya dimana budidaya ini ketonggo ketonggo ponokromo leret bantul di sini Pak Pur itu memulai bisnis koi sejak kapan takut dari 2010 2010 ya mulai terus awalnya berawalnya gimana Pak Pur mungkin mau biasa awalnya hobi ya suka kita ada yang nanya-nanya yang berjuang kembangkan ini 30 kolam kalau sekarang bisnis koi dari bisnis koi maspur sudah mulai menjual kemana aja dari awalnya hobi terus sekarang sudah mulai dipasarkan pemasarannya kemana aja Mas Pur ini yang banyak yang jahat-jahat saja terus Jakarta Jakarta Kalimantan Sumatra Makassar biasanya yang paling banyak dicari dari oleh penggemarikan koi itu yang jenisnya apa jenisnya kohaku kohaku Sankai Sankai atau kiro aku rumu yang Sankai itu yang kayak gimana Mas Pur coba mungkin bisa di oh ya langsung ditunjukkan ke kita yang paling banyak dicari itu yang yang merah putih hitam Oh yang merah putih putih hitam Oke itu yang paling banyak ya yang paling banyak sama kohaku walaupun yang merah putih ini pakai dua Oh yang merah sama putih aja tanpa hitam ya kalau yang hitam aja hitam semua hitam semua namanya Karasu Karasu kalau yang ini namanya Ojibah 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 itu yang ada kayak kakui tapi ada polanya Oh itu yang ada yang putih sama kuning yang putih itu namanya platinum ini umur berapa ini dua tahun segini ya kalau dua tahun segini itu di pasaran berapa harganya satu juta ini ya Oke ini temen-temen saya lihat satu juta dan kalau mau coba-coba budidaya maupun jadi di kolektor koi silahkan datang ke Wonokromo di WS WS Koi Center silahkan bisa datang sini itu harganya satu juta yang maksudnya yang ini ya Oh yang ini dua jutaan Oke kita lihat Oh udah besar ya nah ini dua juta di sini ada berapa jenis Mas Pur ada 8 jenis 18 18 jenis ikan koi dan temen-temen bisa melihat sendiri di kolam budidaya nah ini yang dua juta ya yang dua juta Oh ini yang udah besar ya kalau ini yang jenis siapa masur yang coklat putih ini gudu-gurumu 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 Tua khabar Subs vice versa merah sampai hitam Oh itu ya kuning hitam kalau perawatan ikan koi sendiri sulit nggak 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 sulit yang penting apa yang harus diperhatikan airnya bersih airnya bersih terus seminggu sekali seminggu sekalian jadi kurangi kotorannya kalau makanan makannya pagi sama pakai apa pakai pelet aja masur bagi pecinta ikan koi dari pemula yang harus diperhatikan kalau mau memelihara ikan koi itu apa kolamnya harus rapat kolam rapat Oke satu jangan bocor air harus ini pakai filter kalau kedalaman dalamnya kalau bisa lebih dalam lebih bagus ya kalau biasanya yang sering dijumpai atau sering kendala ketika memelihara ikan koi itu bisa diselamatkan atau biar dia bisa kembali normalnya atau itu bisa diselamatkan atau biar dia bisa hal bagaimana Oh jadi dipisahkan dari yang lain-lain yang lain masukkan ke tempat karantinang terus nanti dikati terlalu supaya tidak biar hangat dan tidak menular ke teman-temannya ya maskur ini sudah sekitar 10 tahun lebih ya putih daya ikan koi dan awalnya ini 9 ekor 9 ekor kemudian berangkat dari suka hobi akhirnya sampai sekarang sudah 30 ekor eh 30 kolam 18 jenis dan ratusan ekor ikannya beberapa ikannya bahkan sudah dikirim ke berbagai daerah dari mulai Jogja Surabaya Jakarta Kalimantan banyak sekali dan ini di apa dirumahnya Mas Pur ini semuanya hampir kolam jadi teman-teman bisa lihat dan bisa lihat sendiri semuanya kolam kalau yang itu apa Mas Pur ini airnya kurang semuanya Oh ini ada yang bagus ini indukan juga ya ya umur berapa ini ini umur empat tahun empat tahun oke jadi begitu teman-teman kalau misalkan teman-teman tertarik untuk mencoba bodhidaya atau memelihara ikan koi bisa datang disini di WS koi di padus di padukuhan ketonggo Bonokromo Fleret Kabupaten Bantul oke gitu oke sampai jumpa di lain kesempatan terima kasih selamat menikmati